ini dulu oke ini kita potong dulu menggunakan gunting ya potong dulu setelah dipotong jadinya seperti ini oke ini kita kapikan potong kan kabelnya isinya empat kabel USB kan kita harus tahu mana api mana masa keempat kabel ini ya hatikan ini kabelnya ada empat kuning merah hijau putih mana kabel api mana kabel masa oke kita buktikan menggunakan alat ini tapi terlebih dahulu kita colok colok ke USB ini colok ke ingat kabel ini jangan sampai bersentuhan nanti konslet ya sentuhkan ke ini colok tadi ini kita ke-20 ya ingat ke-20 kita tutupkan api biasanya warna merah oke merah api positif nah ini hitam nih bisa kita cari mana yang bisa bergerak diperhatikan ini ya sentuhkan ke putih bukan oke sentuhkan ke jauh dan juga bukan sentuhkan satu lagi ini kuning ya nah ternyata yang negatif atau masanya kuning ini caranya oke pas lagi nah 5 volt kan kuning yang merah berarti positif kan nah yang masanya kuning 5 volt oke itu aja lanjut untuk mengetahui tadi mana masa tadi kuning salam berdecis jangan lupa subscribe dan like channel berdecis untuk meningkatkan supaya bisa menampilkan video-video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati